Tak ada keterangan di mana dan kapan video ini diambil. Hanya terlihat perjalanan seorang wanita yang memberikan sedikit bantuan kepada keluarga yang ditemuinya di pinggir jalan pada malam hari. Wanita itu lantas sekaligus mewawancarai sang kepala keluarga yang masih sempat dibangunkan. Ia begitu tak sampai hati melihat istri dan kedua anak pria itu terpaksa tidur di emperan toko sambil bergelung di bawah selimut tipis. Gak mampu bayar kontrakan, terpaksa bayi baru lahir tidur di pinggir jalan. Padahal kondisi di luar lagi sangat dingin karena habis hujan, ujar pemilik video pada Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Pria itu lantas menjelaskan bahwa kondisi finansial keluarga membuatnya sulit untuk membayar kontrakan. Alhasil keluarga kecil itu harus hidup terlunta-lunta di jalan, sementara perabotan rumah mereka diangkut seadanya dengan memakai gerobak. Gerobak itu pula yang kemudian dijadikan tempat tidur sang ayah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!